Mobil yang ditumpangi Bupati Kuningan Acep Purnama mengalami kecelakaan di Jalan R.I. Marta di Nata, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, Jawa Parat pada Senin 3 April 2023 siang. Mobil Toyota Hilux 4x4 itu menabrak sejumlah warga dan sepeda motor di tepi jalan hingga mengalami kerusakan parah. Akibat insiden tersebut dilaporkan 3 orang tewas dan 1 orang mengalami luka berat. Saksi mata Udin Sarnudi melihat langsung kecelakaan maut tersebut. Ia menjelaskan mulanya mobil yang membawa Acep melaju kencang dari arah Luragung menuju kota Kuningan. Namun saat melaju Jalan R.I. Marta di Nata, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, mobil itu menabrak orang dan sepeda motor di tepi jalan. Ia mengatakan beberapa saat setelah tabrakan terjadi, ada 4 orang yang terlihat sudah terkapar. Sebanyak 3 di antaranya sudah dalam keadaan tewas. Menurut Udin, Acep sempat turun dari mobil yang ditumpanginya setelah kecelakaan terjadi. Seluruh korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Polisi petugas dari Dinas Perhubungan Kuningan, Satuan Polisi Pamung Praja Kuningan, sudah berada di lokasi kejadian tersebut. Mereka mengevakuasi kendaraan yang rusak setelah ditabrak dan mengatur arus lalu lintas yang sempat macet. Sementara mobil yang ditumpangi Acep terparkir di lokasi kejadian. Acep mengaku sangat berduga dan turut menyampaikan belasung gawa kepada keluarga korban. Pemenuhan kebutuhan anak korban kecelakaan maut ini, Acep berujar tak ada batasnya. Menyinggung terkait kehadiran Bupati Kuningan di Mapolres, Acep mengaku bahwa kehadirannya tersebut untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kecelakaan maut. Kemudian muncul penahanan terhadap sopir maut, Acep mengklaim bahwa semua telah diatur dan ini diserahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib. Ini pas hadirnya maut? Ini ya. Kalau nggak ada panggol ini, kalau lari ini ya. Itu yang berbelanja atau bukan sih, Pak? Yang mana? Yang ketabrak, yang ketabrak ini. Oh, kurang tahu kalau yang ketabrak kayaknya lagi ngelas. Oh, yang jalur dari sana, arah sana, ke sini, mau lewat. Oh, ada motor? Nah, ini motor di sini mah lagi pada parkir. Yang jalan berarti ada yang lagi jalan lagi? Itu berarti yang dua berarti yang ke bawah. Berarti yang satu orang di situ mungkin lagi ngelas ya? Iya, yang dari sana nunggu satu lagi ngelas, yang dari sana satu kayaknya. Empat? Berarti empat. Empat yang tinggal, Pak? Iya. Oh, bukan tiga? Tiga yang tinggal, cuma motornya empat. Oh, empat unit dan tiga nyawa, iya. Orang mana, Pak? Apa? Korban orang mana, Pak? Orang tahu. Oh, bukan yang berbelanja di sini? Iya, kalau yang sini mah yang motor ke tetap, ini mah yang sedang belajar. Tapi kalau yang meninggal, kayaknya orang nyawa dari arah sana. Oh, ada, oh, tabrakan dari sini, Pak? Oh, aduh banteng. Aduh banteng, Pak? Ini terjadi di Kabupaten Kuningan, dimana ada dua warga Kabupaten Kuningan yang tertabrak oleh mobil dinas yang kami tunggangi. Kejadiannya kurang lebih pukul tiga belas, hampir pukul dua kalau hitungan saya, karena saya pukul tiga belas empat puluh delapan, saya masih komunikasi dengan teman. Dan pada waktu tadi, begitu Beko melewat yang kita pesan untuk mengatasi Cintikur, lewat saya juga sampaikan, Alhamdulillah tuus, Beko sudah lewat. Nah, di situ ke tempat kejadian itu paling serang tiga atau sampai lima menit. Dan saya waktu itu juga mungkin ngelenyap, hidur, demikian juga Pak Aju dan saya autofik juga sama. Tiba-tiba terjadilah itu, sehingga saya tidak paham kewajahnya seperti apa. Ucapan yang ingin disampaikan dengan keluarga Kabupaten? Ya, Pak Aju dan yang berbagi ini, barusan saya, Tajiah, saya ikut menyelatkan sampai ke pemakaman, saya menemui keluarganya, bertemu dengan anak-anaknya, dan saya nyatakan turut Bersungkau yang sebelah saat besarnya. Dan juga permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, Bapak Tengkunian, barangkali atas kejadian ini, ya terganggu atau membuat bidang nyaman, tapi insya Allah tidak ada unsur kesengajaan. Untuk sekali lagi, saya secara pribadi atas apapun, dan juga Kabupaten Daerah menyampaikan permohonan Bersungkau yang setulus-tulusnya, menyampaikan Bersungkau yang setulus kepada keluarga. Dan karena kami melihat ada tiga anak, dari al-makum, al-makumah, bagi yang satu ibu, satu bapak, maupun satu ibu saya, apa, anak sambung. Semuanya saya berjanji akan ikut membantu, diantaranya menyekolahkannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!